Abah Anom Tokoh wali ini lebih dikenal dengan nama Abah Anom Dalam bahasa Sunda Abah Anom berarti Kiai Mudam Nama asli dari Abah Anom adalah Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin Ia lahir pada 1 Januari 1915 di kampung Suryalaya Tasikmalaya, Jawa Barat Ia merupakan salah seorang anak dari seorang ayah bernama Sheikh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Atau Abah Sebuk, pendiri pesantren Suryalaya Dan ibu yang bernama Hajjah Juhriyah Dari sini dapat disimpulkan Bahwa Abah Anom terlahir dalam keluarga Kiai Yang di dalam tubuhnya mengalir deras darah ulama Terlahir di tengah keluarga Kiai Abah Anom mengawali pendidikan dari ayahnya sendiri Abah Sepuh yang mengajarinya dasar-dasar ilmu agama Pendidikan formalnya ditempu saat ia berusia 8 tahun Dengan bersekolah di sekolah dasar di Ciamis Lalu Ia melanjutkan pendidikannya Dengan masuk sekolah tingkat menengah Di Ciawi, Tasikmalaya Sejak tahun 1930 Ia nyantri ke beberapa pesantren di Jawa Barat Sebab orang tuanya berkeinginan Agar Abah Anom kelak Dapat menggantikan posisi ayahnya Sebagai pengasuh pesantren Suryalaya Semula Abah Anom nyantri di sebuah pesantren Di Cicariang, Cianjo Kemudian Pindah ke pesantren Jambu Dewibat, Cianjur Selama lebih dari dua tahun Ia lalu pindah ke pesantren Gentur, Cianjur Yang saat itu Dia asuh oleh ajangan Syatibi Dua tahun kemudian Tepatnya sejak tahun 1935 Sampai 1937 Ia melanjutkan pendidikan di pesantren Cirengas, Cimelati, Sukabumi Yang saat itu di asuh oleh ajangan Aceng Mumu Seorang adik hikmah dan ilmu silat Di pesantren terakhir inilah Ia mulai mematangkan keilmuannya Tidak hanya di bidang keilmuan Islam semata Namun juga dalam ilmu bela diri Dan lain-lain Berbekal keilmuannya Abah Anom Memberanikan diri menikahi gadis Bernama Eis Siti Ruyana Pada usia 23 tahun Tak lama kemudian Tepatnya pada tahun 1938 Ia berangkat ke Tanah Suci Mekah Untuk menunaikan ibadah haji Sekaligus menuntut ilmu Kala bermukim di Mekah Selama kurang lebih 7 bulan Ia sangat rajin Mengikuti pertemuan Bandungan Di Masjid Al-Haram Yang disampaikan guru-guru Yang berasal dari Mekah dan Mesir Sementara itu Ia juga aktif mengunjungi ribat Naqsa Bandi Di Jabal Kubais Untuk mudhakarah Atau ngaji kitab tasawuf Karya Sheikh Abdul Qadir Al-Jelani Yakni kitab sirul asrar Dan ghaniyat Atau alibi Kepada Sheikh Ramli Seorang ulama dari Garut Sepulang dari Mekah Abah Anu Abah Anu ikut serta memimpin pesantren Suryalaya Mendampingi ayahnya Mendampingi ayahnya Namun Karena tahun 1939 Sampai 1945 Merupakan masa-masa menjelang kemerdekaan Ia lebih aktif Sebagai pejuang Yang turut menjaga keamanan Dan ketertiban NKRI Ketika terjadi gerakan Darul Islam Atau DI TII Di Jawa Baru Ia memutuskan segera bergabung dengan TNI Untuk melawan gerakan tersebut Dengan demikian Pada masa akhir Sampai awal kemerdekaan Abah Anu sangat berkontribusi Dalam menjaga kedaulatan NKRI Baik dari penjajahan bangsa asing Maupun dari gerakan makar saudara sebangsa sendiri Abah Anu memimpin pesantren Suryalaya Secara penuh Ketika ayahnya Abah Sepu wafat Pada tahun 1956 Ketika itu DI TII Terus bergerak aktif Melakukan perlawanan Menentang pemerintahan Indonesia Di bawah Presiden Soekarno Tidak kurang dari 38 kali Pesantren Suryalaya mendapat teror Dari DI TII Terhitung sejak tahun 1950 Sampai 1960 Untuk menghadapi teror Dan serangan DI TII Abah Anu selaku pemimpin pesantren Suryalaya Selalu menginstrusikan kepada para santri dan pengikutnya Untuk memberikan perlawanan secara gigi Atas kontribusinya tersebut Ia memperoleh penghargaan Dari pemerintah Republik Indonesia Berbicara mengenai Abah Anu Tentu tidak lengkap Tanpa menyinggung karamah yang dimilikinya Ada banyak kisah yang tersebar Mengenai karamah Abah Anu Seperti yang dituliskan di buku-buku latar belakang Dan perkembangan pesantren Suryalaya Di antaranya Kisah seorang kapten sakti Yang ingin menjajal ilmu kesakian Abah Anu Sebagai beriku Al-Kisah Pada suatu hari Seorang kapten yang sakti Dan beberapa anak buahnya Datang berkunjung ke pesantren Suryalaya Kapten itu membawa sebuah batu Kali sebesar kepalan tangan di kantongnya Batu itu lantas dikeluarkan Dan diletakkan di tangannya Dengan sekali pukul Sang kapten berhasil Membelah batu tersebut Menjadi dua Setelah unjuk kebolehan Kapten itu dengan sombong Menyerahkan batu kalinya Pada Abah Anu Agar si tuan rumah Mempertontonkan kemampuannya Abah Anu Hanya tersenyum Seraya menerima batu kali Dari tangan si kapten Batu kali itu segera diremasnya Secara ajaib Batu kali berubah bentuk Menjadi tepung yang halus Si kapten terbelalah Seolah tidak percaya Dengan kesaktian Yang dipertontonkan Oleh Abah Anu Bila si kapten Hanya mampu Membelah batu kali Menjadi dua Abah Anu Justru membuatnya Menjadi seperti tepung Beberapa saat kemudian Abah Anu Meminta segelas air Yang di dalamnya Terdapat seekor ikan Kepada salah seorang santrinya Gelas air Berisi ikan itu Kemudian diberikan Kepada si kapten Dengan sikap yang masih sombong Si kapten Segera bergaya Seperti orang yang memancing Dengan gayanya itu Ia berhasil membuat Ikan di dalam gelas Seakan benar-benar Terpancing Si kapten pun kembali Menyombongkan kemampuannya Di hadapan Abah Anu Giliran Abah Anu Yang unjuk kebolehan Ia kemudian Memberikan isyarat Jari telunjuk Tiba-tiba Ikan dalam gelas itu Berpindah Kehadapannya Ikan itu Ikan itu Seolah terkait Dengan pancingan Pelunjuknya Tidak sampai disitu Abah Anu Kembali Memperlihatkan Kesektiannya Yang lain Ia memberikan Isyarat tangan Yang seolah-olah Memegang Ketapel Ia lalu Mengarahkan Tangannya ke langit Untuk membidik Sesuatu Dengan sekali Bidik Seekor burung Tiba-tiba Jatuh Di hadapannya Melihat Kesektian Abah Anu Tersebut Si kapten Hanya bisa Takjub Ia seolah Tidak percaya Dengan peristiwa Yang baru saja Terjadi Si kapten Yang sakti Dan sombong Itu Kemudian Bersujud Di hadapan Abah Anu Seraya Meletakkan lututnya Pada lutut Abah Anu Ia mengahuk Kalah Dan segera Meminta maaf Akan Kesombongannya Selain itu Ia juga Minta Ditalkinkan Untuk Menganut Dan mengamalkan Tarekat Yang dipimpin Oleh Abah Anu Sejak itulah Ia menjadi Pengikut Ajaran Abah Anu Demikianlah Kisah Perjalanan Hidup Dan Karamah Dari Abah Anu Yang wafat Yang wafat Pada tanggal 5 September 2011 Lalu Sosok Yang disebut-sebut Sebagai Wali Fenomenal Di abad Kedua Puluh Satu ini Merupakan Orang Yang istimewa Keistimewaannya Tentu Tidak Sekedar Karena Karamahnya Namun Lebih-lebih Karena Ia Adalah Seorang Ulama Yang Ahli Ibadah Zikir Dan Ilmu Dengan Kapasitasnya Sebagai Ulama Ini Pantas Bila Ia Begitu Disegani Oleh Kalangan Ulama Di Tanah Air Marilah Kita Berdoa Semoga Allah Subhanahu At'ala Senantiasa Melimpahkan Rahmat Dan Maghira Pada Abah Anu Amin Subhan sprouts I I I I I